Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai pepatah nih bro, ada gula, ada semut Kawasan Ibu Kota IKN Nusantara yang ada di Kalimantan Timur saat ini Tengah diselimuti permasalahan banyaknya mafia tanah yang bermunculan di sana Berkait hal itu, Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Hari Pihartono menyebut banyaknya mafia tanah yang bermunculan di kawasan IKN Nusantara Khususnya terkait penguasaan tanah dibutuhkan kebijakan agar tidak terjadi transaksi perpindahan lahan Di IKN itu menjadi problem ketika proses di IKN ini berjalan Mafia-mafia tanah bermunculan di sana, terutama penguasaan-penguasaan tanah Kata Hari dikutip dari detik.com, Sabtu 24 September 2022 Oleh sebab itu, Hari menilai perlu adanya kebijakan yang bersifat mengunci Supaya tidak terjadi transaksi perpindahan tangan dari pemilik yang asli Lebih lanjut, dia juga menyebut permasalahan lain di IKN adalah terkait lahan yang sudah dialih fungsi Yang berkaitan dengan IKN masih banyak persoalan di sana, baik berkaitan dengan lahan Tidak seluruhnya lahan yang sudah dilakukan peralihan fungsi ujarnya Dia menambahkan, lahan-lahan dalam penguasaan dari kementerian yang lain itu sudah bisa diidentifikasi ketika dilakukan pengalihan ke kementerian ATR atau BPN By the way, untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel informatif ini Oh iya, ini channel pendidikan dan berita ya bro ya, bukan channel politik Dan jika teman-teman ingin menempatkan informasi update terbaru secara gratis, silahkan subscribe channel ini Oke, lanjut Hari Tihartono juga menjelaskan pihaknya telah menyelesaikan 4 dari 9 rencana detail tata ruang untuk wilayah IKN Lanjut Hari, menargetkan 9 RDTR dapat rampung hingga akhir 2022 Dari 9 RDTR, sementara ini baru terselesaikan 4 Itu targetnya sampai akhir tahun ini, maksimal adalah tahun depan 9 RDTR itu sudah terselesaikan, katanya Hari juga mengatakan Menteri BPN atau ATR Hadi Cahyanto sedang mengidentifikasi Aturan di internal Kementerian Badan Pertanahan Nasional Hal itu lanjut agar tidak menimbulkan potensi kesulitan saat menindaklanjuti permasalahan laha Untuk itu, dia mengatakan bahwa pendekatan yang coba dilakukan ditawarkan oleh Kementerian APR atau BPN Coba mengidentifikasi aturan-aturan internal yang berpotensi sulit untuk dieksekusi oleh pihak Kepala Kantor Kamuil yang harus segera diperbaiki Atau ketika di lapangan ternyata itu sulit dieksekusi karena beririsan dengan aturan Kementerian lain Maka dilakukan MOU antar Kementerian sehingga ada kesepahaman pungkasnya Presiden Jokowi kembali mengeluarkan rita bahwa sejumlah proyek strategis harus segera diselesaikan menjelang akhirnya pemimpinannya Jokowi juga menyebutkan bahwa proyek IKN ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto juga menambahkan 66 proyek strategis nasional Senilai Rp 414,3 triliun telah diselesaikan selama 2019-2021 Lantas, apakah target Jokowi untuk menyelesaikan sejumlah program nasional cukup realistis pada tahun depan? Untuk yang sudah tahu silahkan komen di bawah Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa